Halo Sobat Aspen, yuk simak pengumuman tentang pemberian tunjangan hari raya kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023, ada beberapa hal yang perlu Sobat ketahui. Pembayaran tunjangan hari raya kepada pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023 paling cepat dilakukan pada tanggal 4 April 2023. Ketentuannya sebagai berikut. Besaran tunjangan hari raya tahun 2023 didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2023, yang terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Lalu, tunjangan hari raya bagi pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan tahun 2023 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain, termasuk potongan kredit pensiun, kecuali dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditanggung oleh pemerintah. Bagi penerima pensiun TMT bulan Maret 2023, atau yang proses pembayaran pensiun pertamanya dilakukan di atas tanggal 29 Maret 2023, maka tunjangan hari raya tahun 2023 dibayarkan mulai 4 April 2023. Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai pensiunan, atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara, maka tunjangan hari raya yang dibayarkan hanya satu, yaitu yang nilainya paling besar. Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiunan dari pejabat negara, atau sebaliknya, maka tunjangan hari raya yang dibayarkan hanya satu, yang nilainya paling besar. Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun janda duda, dan atau sebagai penerima tunjangan janda duda, maka tunjangan hari raya dibayarkan pada keduanya, yaitu sebagai aparatur negara, dan penerima pensiun janda duda, dan atau sebagai penerima tunjangan janda duda. Dalam hal pensiun sendiri sekaligus sebagai penerima pensiun janda duda dan atau penerima tunjangan janda duda Maka tunjangan hari raya dibayarkan pada keduanya Yaitu sebagai pensiun sendiri dan sebagai penerima pensiun janda duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda duda Dalam hal pensiun janda duda sekaligus sebagai penerima tunjangan Maka tunjangan hari raya dibayarkan pada keduanya Yaitu sebagai pensiun janda duda dan sebagai penerima tunjangan Bagi PNS dan pejabat negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 2023 dan seterusnya, maka pembayaran tunjangan hari raya tahun 2023 dilakukan oleh instansi Yang terakhir, Sobat Taspen harus tetap waspada terhadap penipuan yang mengatas namakan Taspen Semua pembayaran tunjangan hari raya tidak dikenakan biaya apapun Untuk informasi selengkapnya, Sobat Taspen dapat menghubungi call center Taspen di 150919 atau cek media sosial resmi Taspen